Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Suara Kampus TV Bersama saya Ilsa Mulia Anugrah Saat ini saya sedang berada di objek wisata Gunung Padang Pada hari ini, Minggu 28 Oktober 2018 LPM Suara Kampus adakan follow up di klatsak di hari ketiga Acara ini dihadiri oleh 62 peserta Dan diperlukan langsung oleh pimpinan dan pengurus LPM Suara Kampus Berikut laporan ini Sebanyak 61 calon anggota magang LPM Suara Kampus Ikuti follow up di kawasan objek wisata Gunung Padang Pukul 8 waktu Indonesia Barat Acara diawali dengan praktek liputan Dan diakhiri dengan pengangkatan anggota magang 2018 Praktek liputan bertujuan untuk melatih mental peserta Dalam melakukan tugas liputan yang akan dihadapi Tua panitia di klatsar Muhammad Ihsan Kamil mengatakan Sejauh ini tidak ada kendala dalam acara follow up Terutama pesertanya Anggota magang oleh Muhammad Rahmat Malkal Asidik Pimpinan Umum LPM Suara Kampus Ini penelitian sangat saya apresiasi sekali Karena yang pertama memiliki cekatan yang sangat cepat menurut saya Tentang apapun masalah yang terjadi di selama kegiatan Dan proses acaranya pun berbeda dengan tahun lalu Tahun sebelumnya kan Pemateri itu dari senior Ataupun yang sudah pengalaman di bidangnya di luar Tahun sekarang Seorang kampus Mengambil keputusan Bahwa pemateri itu semuanya dari pengurus dan pepinan Dan itu saya harap Bukan pertama dan terakhir Untuk selanjutnya akan selalu begitu Yang pertama tidak akan mempersulit panitia Dan juga menjadi fokus belajar Bagi kawan-kawan baik ke pengurus Salah seorang peserta, Hirvan Ghazali mengatakan Acara ini sangat mendidik Dan ia berharap para peserta bisa bertahan Dan mengikuti proses selama di suara kampus Ini sangat bagus, sangat mendidik Dan banyak yang didapatkan Semoga masih juga bertahan Semoga masih banyak yang bertahan Dan bisa memanjutkan suara kampus Demikian yang dapat kami laporkan Dari Objek Wisata Gunung Padang Ilsa Mulia Anugerah Miranti Riana Muhammad Winsan Kamil Muhammad Arsyad Dan Cici Wili Wartuti Melaporkan untuk suara kampus TV